Pada umumnya, tanaman adenium rata-rata ditanam di dalam pot. Ketersediaan unsur hara di dalam pot sangat terbatas. Dan semakin lama semakin berkurang. Karena telah terserap oleh tanaman adenium, dan terbilas air siraman atau air hujan. Bahkan, nutrisi yang ada di media tanam pun berkurang juga, karena penguapan. Kondisi ini membuat pertumbuhan tanaman adenium menjadi terhambat. Dan perlu segera dilakukan penggantian ulang media penanaman. Tanaman adenium dalam pot harus diganti media tanamnya secara berkala. Setelah jangka waktu tertentu unsur hara akan berkurang, dan media tanam menjadi miskin unsur hara. Media tanam yang sudah lama, biasanya juga berpotensi mendatangkan penyakit bagi adenium. Halo teman hobis Saya Trisuma dan selamat datang, di channel youtube Trisuma Adenium Terima kasih kepada teman hobis, yang selalu mendukung channel youtube Trisuma Adenium Dengan selalu menonton video-video di channel ini Hal yang wajib kita lakukan, saat mencabut adenium dari media penanamannya Bersihkan adenium dengan air yang mengalir Terutama bagian akar atau bonggol, dari media tanam yang masih menempel sampai bersih Lalu siapkan air bersih, tambahkan fungisida dan zat pengatur tumbuh anti stres Zat pengatur tumbuh disini saya memakai larutan vitamin B1 Dosisnya, 1 sendok teh fungisida, dan 1 sendok teh larutan vitamin B1, untuk 3 liter air Fungisida untuk membunuh jamur, kuman dan bakteri yang menempel Dan larutan vitamin B1, agar mengurangi stres dan mempercepat proses pemulihan adenium nantinya Hampir semua orang tahu, bahwa larutan vitamin B1, merupakan anti stres tanaman, dan mempercepat tumbuhnya akar baru pasca penanaman Lalu rendam semua bagian adenium terutama akarnya Proses perendaman minimal 1 jam Merendam adenium dengan larutan fungisida dan larutan vitamin B1 Juga efektif bagi penjual adenium, yang akan mengirimkan adeniumnya kepada pembeli yang jaraknya cukup jauh Agar adenium yang dikirim tanpa media tanam, tidak terlalu stres, dan mengurangi resiko busuk selama pengiriman oleh kurir Dan juga, mempercepat proses pemulihan saat ditanam oleh pembeli Jangan lupa pangkas semua daun, untuk mengurangi penguapan dari daun-daun yang ada Mencegah agar caudex tidak kisut, dan menghambat sementara laju pertumbuhan adenium Walaupun bentuk akar sudah sesuai dengan yang kita inginkan Akarnya sudah terlihat bagus dan sehat, tidak ada tanda busuk Pada saat mengganti media tanam, sebaiknya luangkan waktu untuk menyeleksi akar-akarnya lagi Hal ini sangat perlu dilakukan, agar akar ada ruang tumbuh yang cukup Agar akar dapat terus tumbuh membesar, dan bisa menumbuhkan akar yang produktif dalam menyerap nutrisi di media tanam Menyeleksi akar bukan hanya sekedar membuang Dan memotong akar yang tidak diperlukan bagi penampilan tanaman adenium Akar adenium yang sudah banyak Tidak semuanya produktif dalam menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam Terutama bagi tanaman adenium yang sudah berumur lumayan lama Akar adenium yang padat dan berhimpitan, akan menghambat pertumbuhan akar baru yang produktif Potong akar dengan pisau yang tajam dan steril Apabila ada akar yang busuk, atau akar bekas busuk yang berwarna hitam atau coklat Sebaiknya dipotong sampai bersih Pemotongan harus sampai tidak ada lagi bekas busuk yang tersisa Pada umumnya, busuk akar yang terjadi pada tanaman adenium Dikarenakan adanya penyakit berupa jamur yang berkembang biak pada akar Penyakit dari jamur ini, apabila masih ada yang tertinggal, dan menempel pada bagian tanaman adenium, akan terus menyebar Busuk akar pada adenium disebabkan oleh infeksi jamur Busuk akar merupakan salah satu penyebab fatal, yang mengakibatkan tanaman adenium mati Saat menyeleksi akar, saya selalu memotong sedikit bagian ujung akar Dan mengoleskan perangsang akar pada ujung akar bagian bawah Agar akar lebih banyak tumbuh di bagian ujung akar, dan proses pembesaran akar lebih cepat Oleskan fungisida ke bagian bekas luka potong, agar lukanya cepat tertutup dan cepat kering Sehingga tidak ada kuman, bakteri dan penyakit, yang masuk melalui bekas luka potong yang terbuka Kering anginkan di tempat teduh, antara 2 hari sampai 1 minggu Agar luka bekas potongan akar, betul-betul kering dan cukup aman saat ditanam Didiamkan minimal 2 hari, untuk memastikan bekas luka potong agar benar-benar kering Dan tidak terjadi pembusukan akar di kemudian hari 2 hari, adalah waktu yang cukup aman, untuk pengeringan bekas luka potong di akar adenium Tetapi, apabila teman hobis kurang yakin, bisa didiamkan tidak ditanam lebih lama lagi Misalkan sampai 1 minggu atau lebih pun, tidak apa-apa untuk tanaman adenium Dalam perawatan akar adenium Pengecekan akar secara rutin, sangat perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu Untuk mempertahankan akar adenium agar tetap produktif, dalam menyerap nutrisi di media tanam Siapkan media tanam kering, yang sudah kita masukkan ke dalam pot Saat menanam, tata dan rapikan akarnya Usahakan tidak ada akar yang saling tumpang tindih Biar tidak saling menjepit akar satu dan yang lainnya Simpan di tempat teduh Yang terhindar dari paparan matahari dan hujan secara langsung selama proses pemulihan Mulai keesokan harinya Siram menggunakan sprayer bagian atas media tanamnya tiap pagi, sampai keluar daun baru Untuk menjaga kelembaban media tanam jangan sampai kekeringan Kalau teman hobis mempunyai larutan vitamin B1 Bisa ditambahkan ke dalam airnya Dengan dosis, 1 ml per liter air Agar mempercepat proses pemulihan adenium Dan tidak terlalu lama stres karena tidak ada asupan nutrisi Biasanya, dengan cara menyiram dengan sprayer tiap pagi seperti ini Satu atau dua minggu kemudian Adenium yang baru diganti media tanamnya Akan mulai pulih, dan mulai menumbuhkan daun barunya Tumbuhnya daun baru Merupakan tanda akar adenium mulai bekerja Dan mulai menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam Selain penyuplai nutrisi bagi tanaman adenium Akar adenium, merupakan salah satu daya tarik keindahan bagi tanaman adenium Akar alami yang tertata Akar hasil program akar total Atau akar atau bonggol adenium yang padat Yang membesar secara alami Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium Semoga video ini bermanfaat Dan dapat menjadi inspirasi Serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium Tekan tombol jempol ke atas apabila suka Dan bagikan ke teman-teman Anda Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe Dan tekan tombol lonceng notifikasi Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!